Intro Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Selanjutnya pendeta dari Matthew Siboro Di dalam perumpamaan 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh Dikatakan bahwa 5 wanita yang bijak Membawa minyak Tetapi 5 lagi tidak membawa minyak Apakah Tuhan merencanakan Siapa yang akan diselamatkan Dan apakah yang kita lakukan Seandainya jika hal tersebut Sudah direncanakan Apakah kita akan pasrah Dalam serencana tersebut Silahkan pendeta Terima kasih Untuk pertanyaan saudara Siboro Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana Dan 5 gadis yang tidak bijaksana Itu terdapat dalam Matthew fasal yang ke 25 Ayat 1 sampai ayat yang ke 13 Pelajaran dari Perumpamaan ini Ada pada ayat yang ke 13 Walaupun ada banyak detail Memang mereka sama-sama mengantuk Jadi mengantuk disana wajar Jangan kita bilang Oh mereka mengantuk tidur rohani dan lain Bukan Karena memang pengantinnya Lama datang Jadi ya Jalan ceritanya sama-sama mengantuk Yang mau ditekankan disana adalah Ada yang bawa minyak Ada yang hanya bawa lampu Menyala Tapi di dalamnya minyak tidak cukup Itu yang mau ditekankan disana Nah lalu kemudian Pelajarannya adalah Supaya bersedia Jangan sampai dalam menunggu Tidak bawa minyak Dan minyak disini Menggambarkan roh kudus Karena roh kudus juga digambarkan Sebagai minyak Kita harus selalu dipenuhi Oleh kuasa roh Tuhan Dipimpin oleh roh kudus Roh kudus yang mengilhami Alkitab Kita dituntun dalam firmanya Kita peka terhadap bisikan roh Di dalam kehidupan kita Supaya terus berjalan di dalam kebenaran Dan roh Islam Untuk dekat dengan Yesus Dekat dengan Tuhan Itu maksudnya Supaya Kapan saja Tuhan Yesus datang Kita bersedia Kapan saja Dia datang Kita bersedia Makanya pelajaran dari Matius Fasal yang ke-25 Ini ayat Di ayat yang ketiga Yang mengatakan Karena itu Ini kesimpulannya Berjaga-jagalah Dalam hal ini Harus selalu punya minyak Itu maksudnya Jadi Mengantuk memang Dalam ayat-ayat yang lain Mengatakan bahwa Mengantuk itu Secara rohani Kita tidak sigap Tidak awas Tapi yang ditekankan disini Bukan mengantuknya Tapi mesti bawa minyak Jadi waktu dikatakan Berjaga-jagalah Artinya Harus tetap punya minyak Penuh Sebab kamu tidak tahu Akan hari Maupun Akan saat kedatangannya Tidak ada kaitan Bahwa Tuhan sudah menentukan Siapa yang selamat Siapa yang tidak Hukumnya tetap sama Yohanes 3.16 Mengatakan Barang siapa Siapa saja Yang percaya Kepadanya Akan Selamat Tidak akan binasa Siapa saja Yang percaya 2 Petrus Fasal yang ketiga Itu yang kesembilan Bahwa Ia menghendaki Supaya Jangan ada Yang binasa Melainkan Supaya Semua orang Berbalik Dan bertobat Siapa saja Itu adalah Rencana Allah Kalau ada yang Tidak selamat Itu karena mereka Tidak menyambut Kasih karunia Allah Dengan iman mereka Terima kasih Terima kasih Pendeta Terima kasih Terima kasih Terima kasih